Intro Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu guru yang terhormat Balik lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi Nah di video kali ini kita akan bahas Salah satu topik yang ramai ini dibahas oleh rekan-rekan guru Ada kabar pencerahan tunjuan sertifikasi di Persulit Ini berdasarkan postingan dari salah satu rekan guru di grup Yang kemudian ramai dibahas disana Kita baca dulu keluhannya ya Seperti ini postingannya Bosan juga dapat sertifikasi Tapi masih menghadapi setumpuk persyaratan yang harus dilakukan Lebih sulit hadapi operator daripada urus persyaratan yang tidak bisa membantu Jadi postingan dari rekan-rekan guru di grup ini Komplainnya atau keluhannya ada dua Yang pertama pencarian TPG masih banyak persyaratan Kemudian yang kedua sulit menghadapi operator yang tidak bisa membantu Ini poin yang kami tangkap dari keluhannya Pencarian TPG banyak persyaratan Yang kedua operatornya yang tidak bisa membantu Nah ini kita uraikan dulu Kami ke persoalan operator tadi Ini perlu memang pembahasan detail dan saling memahami Antara operator dengan guru tugas dan fungsinya masing-masing Ya supaya tidak tumpang tindih jadinya Karena fakta juga banyak guru yang terlalu berharap banyak ke operator Sementara itu sudah menjadi bukan tanggung jawab operator lagi Sebaliknya barangkali ada juga yang tanggung jawab operator itu Tapi tidak dilaksanakan ini tergantung situasi dan kondisi yang berbeda Nah perlu kita pahami tugas guru sertifikasi kan kita sepakat bahwa harus memenuhi syarat pencarian Ketika tunjangan sertifikasi itu sudah waktunya pencarian Maka syarat-syaratnya harus dipenuhi oleh guru yang bersangkutan Bukan operatornya Ya ini sepakati dulu Harus gurunya yang dulu yang memenuhi persyarat-persyaratannya Kemudian termasuk misalnya Waktu mengajarnya jam mengajarnya harus 24 jam ya Termasuk tugas tambahan barangkali Kemudian melengkapi berkas Otomatis gurunya dong yang harus melengkapi berkas-berkasnya Misalnya fotokopi-fotopi apa segala Itu gurunya yang harus prepare mempersiapkan itu semua Kemudian operator tugasnya apa Ya tugasnya adalah Mengimput di Dapodik data-data terkait guru tersebut Berdasarkan dokumen yang sudah disiapkan oleh guru Ya seperti itu Misalnya tadi terkait Gurus memenuhi jam mengajar 24 jam Tugas-tugas pokoknya ya Jam mengajarnya Kemudian Sudah melengkapi bukti dengan Tugas apa Pembagian tugas ya SK pembagian tugas Nah operator tugasnya adalah mengimput Jam di Dapodik Seperti itu Ada beberapa kekeliruan Kalau misalnya guru Ada guru Oknum guru Misalnya Yang Hanya berharap sepenuhnya kepada operator Untuk mengurus syarat-syarat pencerannya Ini akan keliru tentunya Karena Ini harusnya menjadi tanggung jawab guru Tugas operator adalah mengimput data-data Dari guru tersebut Jadi intinya sebenarnya adalah Komunikasi Yang baik antara guru dengan operator Kemudian kesadaran akan tugas dan tanggung jawab masing-masing Itu kuncinya Ketika guru dan operator sinergi tentu Akan fine-fine saja Akan berjalan mulus Segala sesuatunya Terkait Tunjangan profesi guru ini Seperti itu Tinggal dibangun komunikasi yang baik Menurut kami Seperti itu Nah Terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi ini Ini akan banyak perbedaan Di setiap daerah Fakta di lapangan seperti itu Bapak Ibu Memang Kementerian Pendidikan itu sudah ada juknis Terkait syarat-syaratnya Tapi Fakta di lapangan Di beberapa daerah itu ada Tambahan-tambahan lagi Bapak Ibu Di daerah ya Persyaratan-persyaratan Untuk pencerahan tunjangan profesi guru Memang fakta Tidak bisa kita nafikan seperti itu Kalau dari juknis Kemdikbud Itu Poin-poinnya hanya beberapa saja Bapak Ibu Berikut ini kita bahas Apa-apa syarat berdasarkan juknis Dari kementerian Bapak Ibu Sekali lagi Ini bukan Fakta di daerah Karena di daerah itu Berbeda-beda lagi Bisa jadi ada tambahan Persyaratan Kami bahas ini berdasarkan juknis Apa saja sih berdasarkan juknis Baik kita mulai pembahasannya Nah Juknis terbaru Terakhir ya Juknis terakhir Terkait tunjangan profesi guru itu Diatur di Permendikbud Nomor 4 tahun 2022 Ya untuk ASN ya Kalau nomor ASN Ada perses jennya Tapi karena ini di daerah Berarti Yang dimaksud adalah ASN Karena pencairan TPG ASN itu kan di daerah Maka rujukan kita adalah Permendikbud Nomor 4 2022 Nah di bagian persyaratan TPG Di bab 2 Tunjangan profesi ya Itu dijelaskan bahwa Guru ASN daerah Diberikan tunjangan profesi Setiap bulan Tapi memang pencerannya Perti bulan ya Disebutkan juga dalam juknis ini Tapi kami tidak fokus ke sana Kami fokus ke ayat 2 Guru ASN di daerah Yang menerima TPG Harus memenuhi persyaratan Sebagai berikut Nah ini syarat-syaratnya Bapak Ibu Berdasarkan juknis ya Satu Memiliki sertifikat pendidik Yang kedua Statusnya sebagai guru ASN Di daerah dibawah Bindahan Kementerian Kemudian yang ketiga Mengajar pada satuan pendidikan Yang tercatat pada Dapodik Memiliki NRG Kemudian melaksanakan tugas Pengajar Atau membimbing Peserta didik pada satuan pendidikan Sesuai dengan peruntukan Sertifikat pendidik Yang dimiliki Yang dibuktikan dengan Keputusan mengajar Kemudian memiliki Beban kerja Sesuai dengan ketentuan Perundangan-undangan Biasanya 24 JP Kemudian memiliki Hasil penerbangan kinerja Paling rendah Dengan sebutan baik Selanjutnya Mengajar di kelas Sesuai dengan jumlah peserta didik Dalam satu rombel Yang dipersyaratkan Kemudian tidak Sebagai pegawai tetap Pada instansi lain Nah berdasarkan juknis Inilah syarat-syaratnya Jadi memang tidak ada disebutkan Bahwa Harus memiliki Sertifikat dari PMM Kesimpulannya itu Menjadi kebijakan Daerah Kalau memang Seperti itu di daerah Jadi barangkali Bapak Ibu Ada yang betul Di daerahnya seperti ini Bisa sharing di kolom komentar Untuk tukar informasi Sesama kita Rekan-rekan guru Bagaimana sebenarnya Apakah memang ada persyaratan Sertifikat PMM itu Atau ada Sertifikat lain Jadi setiap daerah ini Beda-beda Memang Bapak Ibu Kami pernah dapat Informasi ini Bisa di cek Cross check Validasinya juga Informasi di daerah Ada juga yang Menisyaratkan Harus aktif Di MGMP Seperti itu Ya Ini pernah kami Dengar Tapi sekali lagi Masih perlu di cek Validasinya Seperti itu Nah jadi Ini kebijakan daerah Bukan kebijakan Nasional Kalau kita lihat Sisi positifnya Tentu ada Sisi positifnya Ini mendorong guru Untuk aktif Ya Kalau tadi Mewajibkan sertifikat Di PMM Ini berarti guru Didorong untuk aktif Melakukan aksi nyata Di Kurikulum Merdeka itu Seperti itu Bapak Ibu Ada sisi positifnya Tentunya Bagaimana tanggapan Bapak Ibu Kita diskusi di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh